Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Teofani Eli Saya berasal dari kelas 03 regular pagi NPM saya 22 111 0011 0011 204 Dosen pengampu Ibu Dr. Siti Aisyah MMH Disini saya akan melaksanakan ujian tengah semester Yaitu mata kuliah Metode penelitian hukum Dan penulisan hukum Nah kita masuk dalam pengertian Metode penelitian dan penulisan hukum adalah segala aktivitas seseorang Untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis Baik yang bersifat asas-asas hukum Norma-norma hukum Yang hidup dan berkembang Dan dalam masyarakat Maupun yang berkenan kenyataan hukum dalam masyarakat Dan juga Apa sih yang dimaksud Dengan metode penelitian hukum Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum Metode penelitian hukum Merupakan sebuah Ikhtiar Untuk mencari kebenaran Hukum terhadap permasalahan Di dalam sebuah hukum Penelitian hukum merupakan Kegiatan untuk Menemukan aturan hukum Norma-norma Hukum atau doktrin-doktrin Hukum dengan tujuan Untuk menjawab permasalahan Permasalahan hukum yang Dihadapi Oleh masyarakat Metode penelitian hukum Menjadi-menjadi dua Normatif dan empiris Apa itu metode penelitian hukum Normatif dan empiris Metode penelitian hukum Normatif dan empiris Ialah merupakan Pendekatan studi Kasus hukum Yang tanpa Konflik Sehingga tidak ada Campur tangan Dengan Pengadilan Kita bahas Satu-satu Apa itu penelitian hukum Empiris Penelitian hukum Empiris Ialah suatu kegiatan Suatu kegiatan Penelitian dengan mengambil Masyarakat Sebagai obyek Sebagai obyek penelitian dengan maksud Menyelidiki respon atau tingkat Kepatuhan masyarakat Terhadap hukum Maka penelitian ini disebut Penelitian hukum empiris Penelitian hukum sisiologis Yaitu Sasaran data pada Data Primer Yaitu data yang ditemukan langsung Oleh para peneliti di lapangan Kalau Metode Penelitian normatif Normatif Ialah Yang tadi itu adalah Metode empiris Hukum empiris Penelitian hukum empiris Dan yang kedua Apa itu Metode penelitian normatif Metode penelitian normatif Ialah metode penelitian yang Digunakan Dalam penulisan Ini adalah Metode Penelitian normatif Metode Ini dipilih karena Obyek Kajian Penelitian adalah Mengenai Asas dan prinsip Hukum Kaedah hukum Teori dan doktrin Hukum Dari para ahli hukum Hasil dari Penelitian ini Dapat dikumpulkan Bahwa Penelitian Bisa meneliti Teori dari doktrin hukum Tersebut Dari para ahli Metode ini Yang digunakan Dalam penulisan Metode penelitian normatif Secara khususnya Nah di dalam Pengertian metode penelitian Hukum Di dalamnya itu Ada sebuah Penelitian Sejarah hukum Menurut Sejarah Dalam hukum Penelitian sejarah hukum Seperti halnya Penelitian 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 Sejarah hukum Merupakan Suatu metode penelitian Hukum Metode ini Berusaha untuk Mengidentifikasi Terhadap Tahap-tahap Perkembangan Hukum Poin-poinnya Seperti yang Saya baca Penelitian Sejarah hukum Seperti halnya Penelitian Perbandingan Hukum Penelitian Sejarah hukum Merupakan Suatu Metode Yaitu Penelitian Hukum Nah metode ini Berusaha untuk Mengidentifikasi Terhadap Tahap-tahap Perkembangan Hukum Yang dapat Yang berarti dapat Dipersempit Uang lingkupnya Menjadi Sejarah Peraturan Perundang-undangan Next Apa yang dimaksud Dengan Metode Penelitian Sosial Dalam Kajian Hukum Di dalam Metode-metode Penelitian Sosial Dalam Kajian Hukum Metode-metode Penelitian Sosial Dalam Kajian Sosial Hukum Secara Khususnya Sosial Dalam Kajian Hukum Dari Menurut Sukanto Pada Tahun 1981 Mengatakan Bahwa Penelitian Merupakan Suatu Penelitian Yang Ilmiah Yang Berkaitan Dengan Analisis Konstruksi Maksudnya Analisis Dan Konstruksi Yang Dilakukan Secara Metodologis Sistematis Dan Konsisten Kalau tidak Salah Saya Mengetahui Waktu Pada Bunda Mengajarkan Juga Itu Apa Jenis-jenis Metode Penelitian Hukum Metode Penelitian Sosial Dalam Kajian Hukum Kalau Tidak Salah Dengan Analisis Dan Konstruksi Yang Dilakukan Secara Metodologis Sistematis Dan Konsisten Metodologis Berarti Sesuai Dengan Metode Atau Cara Tertentu Ya Sekian Dari Saya Untuk Ujian Tengah Semester Ujian Metakuliah Metodologi Penelitian Dan Penelitian Hukum Apapun Yang Saya Sampaikan Tadi Masalah Pengertian Dan Dari Metodologi Metodologi Lainnya Dan Apapun Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Mungkin Dari Kata-kata Atau Yang Saya Ucapkan Dari Apa Yang Saya Pelajari Dan Selama Ini Yang Saya Baca Dari Mata Kuliah Bunda Semoga Kita Sehat Selalu Dalam Ningungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Bunda Selalu Diberkati Dan Tuhan Salam Berkati Bunda Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima